Hai co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka pertama-tama kita akan memisahkan matriks A, yaitu elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu kita akan mencari AX ini, dimana diketahui bahwa A dikali 1, 2, 1 sama dengan 1, 11, 0, min 2. Maka A di sini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dikalikan dengan 1, 2, 1, sama dengan 11, 0, minus 2. Lalu kita gunakan operasi perkali matriks, contohnya pada bias pertama, kita akan gunakan bias dikalikan dengan kolom, yaitu 1 dikali A, ditambah 2 dikali B, ditambah dengan C dikali 1, yaitu C. Untuk bias kedua dengan cara yang sama, yaitu bias ini dengan kolom pertama, yaitu D, ditambah dengan 2 dikali E, ditambah 1 dikali F. Lalu bias ketiga yaitu 1 dikali G, ditambah dengan 2 dikali H, ditambah dengan 1 dikali I, yaitu sama dengan 10, 0, min 2. Sehingga kita proleh, masing-masing adalah 3 persamaan. Lalu selanjutnya kita akan gunakan diketahui yang kedua, yaitu A dikali 1, 2, 3, sama dengan 19, 6, 0, yaitu A-nya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dikalikan dengan 1, 2, 3, sama dengan 19, 6, 0. Dengan menggunakan operasi perkalian matriks, maka kita proleh bias pertama, yaitu bias pertama dengan kolom pertama, yaitu 1 dikali A, yaitu A, ditambah dengan 2 dikali B, ditambah 3 dikali C, sama dengan 19, lalu 1 dikali D, ditambah 2 dikali E, ditambah 3 dikali F, yaitu 6. Lalu bias ketiga kolom pertama, yaitu 1 dikali G, ditambah 2 dikali H, ditambah 3 dikali I, yaitu 0. Sehingga kita proleh totalnya adalah 6 kesamaan. Lalu yang ditanya adalah A, X, yaitu A-nya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, dikalikan dengan 2, 4, 10. Kita jabarkan menjadi 2 dikali A, ditambah 4 dikali B, ditambah 10 dikali C. Lalu bias kedua, kita proleh ini dengan ini, yaitu 2 dikali D, ditambah 4 dikali E, ditambah 10 dikalikan dengan F. Dan yang terakhir adalah 2 dikali G, ditambah 4 dikali H, ditambah dengan 10 dikali I. Kita akan mencari yang ini berdasarkan diketahui yang ada pada soal. Selanjutnya kita akan gunakan manipulasi jajabah supaya dipoleh bentuk ini, di mana matik ini kita akan kalikan dengan 4. Untuk kedua buah ruas, maka kita proleh 4 dikalikan dengan A, ditambah dengan 8B, ditambah 12C. Kita kalikan saja secara langsung untuk menghemat 4. Kita akan kalikan semua elemen di sini dengan 4. Lalu kita proleh 4D ditambah 8E ditambah 12F. Lalu 4G ditambah 8H ditambah 12I. Lalu yang ini juga dikalikan dengan 4. 19 dikali 4 yaitu 76, 6 dikali 4 adalah 24, dan 0 dikali 4 adalah 0. Lalu selanjutnya kita akan kalikan matik ini dengan 2 dikali 4, dan ini dikali 2. Maka dipoleh hasilnya adalah 2A ditambah dengan 4B ditambah dengan 2C. Lalu 2D ditambah dengan 4E ditambah dengan 2F. Lalu 2G ditambah dengan 4H ditambah dengan 2I. Lalu di ruas kanan kita kalikan dengan 2 juga yaitu 20, 0, B, 4. Lalu kita akan kurangkan kedua buah matik ini. Kita harus mengetahui bahwa A1, A2, A3 dikurangkan dengan B1, B2, B3, itu sama dengan A1 kurang B1, A2 kurang B2, dan A3 dikurang B3. Maka kita kurangkan secara langsung saja. Maka 4A dikurangkan dengan 2A yaitu 2A. 8B dikurangkan dengan 4B yaitu 4B. Lalu 12C dikurangkan dengan 2C yaitu 10C. Lalu kita poler baris kedua adalah 2D ditambah dengan 4E ditambah 10F. Lalu baris ketiga adalah 2G ditambah dengan 4H ditambah 10I karena hitungannya sama. Lalu kita poler untuk ruas kanan. 76 dikurangkan dengan 20Y yaitu 56, 24 dikurangkan dengan 0 adalah 24, 0 dikurangin 4 adalah 4. Di mana ini adalah matik AX. Maka kita poler AXnya adalah 56, 24, dan 4. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan.